Anda menyaksikan news update, pengadilan negeri Jakarta Barat telah menolak permohonan kubu Abu Rizal Bakri terkait dengan dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar. Pengadilan negeri Jakarta Barat menggelar persidangan dengan agenda putusan selah dalam kasus dualisme kepemimpinan Partai Golkar. Sedang dipimpin Hakim Ketua Olawan Harianja dan anggota Muhammad Mukhlis dan PPH Sitorus. Hakim menilai perseteruan di partai berlambang pohon beringin itu diselesaikan secara internal. Selain itu, Hakim juga memutuskan menerima eksepsi penggugat tentang kewenangan PN Jakbar untuk mengadili sengketa.